Boleh ah cerita sesuatu? Kalau gak boleh gak apa-apa Jadi ada seorang teman Teman ini baik Dermawan Tapi begitulah Suatu saat Yang saya tahu baik Dermawan dan Kalau sedekah itu walaupun susah Dia sedekah Suatu saat diuji oleh Allah Sehingga Masuklah ke dalam penjara Ini sesuatu yang Di luar kemampuannya Tapi dia terima riduk sekali Di penjara itu Ceritanya Nikmat Tahajud jadi bagus Duha aja minima 12 rokaat Gak ada malam yang luput dari tahajud Pokoknya di penjara itu jadi bagus Dan rejeki itu jadi kebuka Fisiknya di penjara Tapi rejeki usahanya jadi bagus Di penjara juga menyantuni Pokoknya banyaklah kebaikan yang dia lakukan Karena dia merasa loh Kok sesudah di penjara Rejeki saya Usaha-usahanya jadi lancar Lepaslah dari penjara Karena tidak lama Keluar dari penjara Rejeki jadi seret Dua bulan sesudah keluar penjara Evaluasi Kenapa jadi usaha jadi seret Begini Masa harus masuk lagi Beliau dan istrinya evaluasi Karena memang waktu di penjara itu Ibadahnya kuat Sehingga Dan rejeki dikasih itu dipakai betulan Untuk menyantuni Di dalam penjaranya Orang-orang yang tidak punya Mendatangkan ustad untuk ngajar Ya selain ibadahnya bagus Tapi sesudah keluar penjara Bisnis sibuk lagi Dua hak menurun terus 12, 8, 4, 2 Itu juga mepet Yang biasa menyantuni Sekali ngasih makan di penjara Atau ngedidik yatim-yatim penjara 50, sebulan, dua bulan Berkurang, berkurang, berkurang Akhirnya berkurang juga rejekinya Akhirnya beliau putuskan Kalau gitu Saya harus perbaiki lagi Tidak masuk penjara lagi Tapi ibadahnya ditingkatkan lagi Tidak menerima tamu Sesuai Kecuali di atas jam 9 Bisnis apapun yang mau datang jam 9 Berarti tidak menguntungkan Karena mengganggu ibadahnya Saya dengar perkataannya Karena udah kena lama ya Saya dengar Kata-katanya turun Bermutuh Membuat saya tadi duanya meningkat Alah Saya aja duanya gak gitu-gitu amat Tadi terjadi peningkatan Sesudah mendengar beliau itu Ini yakin Allah Menggerakkan beliau itu Untuk nyindir saya Masa saya harus di penjara Dan Beliau konsisten tuh Pokoknya kalau ada tamu bisnis Yang mau ketemuan jam 8 Itu pasti merugikan Karena mengganggu Hak saya untuk dekat dengan Allah Pagi-pagi Jadi baru keluar dari rumah tuh Kalau di atas jam 9 Boleh Karena dia tidak mudah Dan terus cari Ladang amal Untuk menyantuni Dengan izin Allah Dibuka kembali Nah yang saya perhatikan Itu perkataannya Jauh lebih berkualitas Runut Tiap patah kata tuh Saya juga senang mendengarnya Ini ilmu Saya dengar Dari ustad itu Bahwa Kalau saya mati Nanti dikubur Tidak ada yang nemanin Selain amal Saya ingin sekali Dikubur saya makin lapang Kalau anak bisa mendoakan Kalau anak saya tidak bisa Mendoakan dengan baik Saya ingin lebih banyak Anak yang saya santuni Mudah-mudahan Doanya jadi teman dikubur Mungkin lagi sempit Tiba-tiba lapang Saya senang dengar Jadi ngebayangnya Saya yang dikubur Ini Masya Allah Nah inilah kata-kata Sebetulnya itu sama hadisnya Ya kan Tapi kenapa Ada kata-kata yang ada tenaganya Yang membuat Punya power Yang membuat kita merenung Membuat kita tergugah Ini izin Allah Nah biasanya Orang-orang yang begini Riadohnya kuat Makanya Ibu Eh Bapak dulu Pak Pak Jangan terlalu banyak Nasihatlah untuk istri ya Bukan tidak boleh Kalau terlalu banyak Rada-rada Mubazir Pak Kenapa? Karena istri sudah tahu Kelakuan Bapak yang sebenarnya Itulah yang menyebabkan Tidak ada tenaga Ibu Ibu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Wah Garing Pak Dan istri juga tahu Bapak subuhnya telat Ikro baru jilid tiga Jadi kuranglah energinya Ibu juga Bu Ngasuh anak tuh Tidak usah dengan rewel Segala diomongin Janganlah Bu Mening Ibu mah banyak istighfar Banyak ngaji Jadi mulut Ibu teh dipenuhi dengan keberkahan Sekali bicara teh paten Nah sini Ya Bu Beda Ada energinya Sini Ibu yang melahirkan kamu Sampai semua amalnya diceritakan Tetapi sih anak teh gak mempan Kenapa begini Bu? Gak ada ruhiahnya Gak ada kekuatan ruhiahnya Udah jadi penceramah mah Gak usah canggih-canggih amat bicaranya Jadi pidato juga tidak usah mengebu Maaf saya bicara begini Karena saya punya guru Dan guru saya tuh bicaranya sederhana sekali Tapi sekali bunyi Ngejongkeng tuh saya tuh Pak Kemarin saya di SMS oleh guru Aduh itu evaluasi total Sedikit SMSnya Cuman disuruh memenjamkan mata A-A Coba Pejamkan mata A-A Ingat waktu A-A tobat dulu Ketika A-A membuka lembaran-lembaran dosa Sebentar saja A-A pejamkan mata Aduh Pas saya coba evaluasi Aduh Kerasa melencengnya hati Dibanding pada waktu saat-saat Sedang pedihnya air mata tobat Astagfirullah Saya banyak WA tiap hari Banyak pisan Kenapa WA dari guru Mas segitu aja membuat Pengen jual ini Gak mau pakai itu lagi Gak mau ini Ipi riaun Ipi sombongen Beneran tuh Punya motor Padahal baru beli Sesudah dapat Oh iya ria ya naik motor Jadi gelap ya naik motornya juga Malam-malam Nabi si ria Nabi pengen naik motor Cuman saya pikir Oh iya ini ada rianya Ini ada ujubnya Itu hanya dengan SMS Yang tidak berapa banyak Nah ini kalau saya pahami Beliau riadohnya luar biasa Sehingga Allah mengizinkan Tidak hanya perkataan dalam lisan Tapi perkataan dalam tulisan pun Punya tenaga Masya Allah Artinya Lebih baik kita jaga lisan Dan mengisi lisan kita ini Dengan memperbanyak zikrullah Daripada ngobrol kata-kata Yang tidak ada tenaganya Malah jadi dosa Jelas hadirin Tidak Jelas Terima kasih.